Halo adik-adik, hai Kak Fani. Hai Kak. Wah Kak Fani, ini baru hari Jumat tapi kita udah ibadah lagi nih. Ayo adik-adik ada yang tau gak hari ini kita mau rayakan apa? Adik-adik ada yang tau gak hari apa Kak? Jumat Agung. Happy Good Friday Kiki Kimo dan Ejen. Betul Kak hari ini kita mau merayakan hari Jumat Agung. Kayaknya adik-adik udah siap nih Kak buat beribadah. Iya nih udah siap nih adik-adik coba. Oke Kak kita mulai aja ya ibadah hari ini ya. Oke adik-adik sebelum kita mulai ibadah hari ini kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Kami percaya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh tetap sehat. Kami boleh tetap beribadah semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kami mau merayakan hari Jumat Agung. Tuhan yang kasih setiap adik-adik Kiki Kimo dan Ejen pengertian yang lebih lagi untuk bisa mengerti apa sih itu hari Jumat Agung. Terima kasih Tuhan kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kiki Kimo dan Ejen sama-sama katakan. Amin. Oke semuanya udah siap ya. Bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita mau yoyo Kiki Kimo kak. Iya. Oke kak boleh bimbing kak. Yuk adik-adik kita dalam posisinya yuk. Kita jongkok dulu. Ayo kakak masih lihat ada yang belum jongkok. Ayo berdiri adik-adik. Ayo kita jongkok dulu. Kita hitung pakai bahasa apa ini kak. Inggris aja deh kak. Pakai bahasa Inggris ya. Adik-adik siap. Sekarang tadi udah sama kakak-kakak. Sekarang sama teman-teman kalian ya. Oke semuanya udah semangat nih adik-adik Kiki sama Kimo. Sekarang yang bagian kakak-kakak Ejen ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya dipimpin dulu sama teman kalian. Ejen siap? Siap! Gerak! Ejen! Eros generation! Hebat! Apa kabar Ejen? Luar biasa! Dasyat! Yes! 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 Oke siap ya. Ejen siap! Siap! Gerak! Apa kabar Ejen? Luar biasa! Dasyat! Yes! 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 Ejen! Eros generation! Hebat! Kasih tepung tangan buat Tuhan. Oke. Buat anak-anak hebat pasti selalu apal sama deklarasi. Sebelumnya akan dipimpin sama teman kalian. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhan ku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kita deklarasi sekali lagi ya. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah kasih tepung tangan adik-adik buat Tuhan Yesus. Yuk yang udah siap buat memuji nama Tuhan sama-sama semuanya bangkit berdiri. Kayaknya udah bangkit berdiri semua ya. Yuk kita mau nyanyikan lagu. Yesus disalipkan karena cintanya pakai gerakan ya adik-adik ya. Ikutin gerakan kakak atau gerakan kafani oke. Siap ya. Yesus disalipkan karena cintanya. Kepadaku, kepadamu. Yesus disalipkan karena cintanya. Dosa dihapus. Ayo yang udah dihapuskan dosanya sama Tuhan. Kasih yang paling terbaik. Yesus disalipkan karena cintanya. Kepadaku, kepadamu. Yesus disalipkan karena cintanya. Dosa dihapuskan. Ayo sekarang kita mau bilang kalau kita udah bebas. Dan kasih yang terbaik lagi buat Tuhan ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. 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 Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Sepuluh kali. Bebas. 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 Haleluya. Yesus disalipkan. Yesus disalipkan karena cintanya. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Terakhir katakan. Dosa dihapuskan. Ini kesempatan buat Tuhan yang sudah tembus. Adik-adik. Kikikimu dan Eijen. Yuh adik-adik. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan buat hari ini. Kita sama-sama mau naikin satu lagu buat Tuhan. Yuh adik-adik. Sikap berdoa. Kita mau naikin satu lagu ini buat Tuhan. Salipnya, salipnya, selamat mulia. Dosa dihapuskan. Oleh darah Yesus. Tuhan dihapuskan. Kita nyanyain lagu ini. Salipnya, salipnya, terkamat mulia. Dosa dihapuskan. Oleh darah Yesus Adik-adik, katakan sekali lagi Salibnya terhambat Mulia dosaku Dosaku disucikan Oleh darah Yesus Adik-adik, salibnya Salibnya, salibnya Salibnya Terhambat Mulia dosaku Dosaku disucikan Oleh darah Yesus Oleh darah Yesus Oleh darah Yesus Terima kasih Tuhan Untuk salibmu Tuhan Kalau engkau Tuhan Telah menebus Tuhan Setiap dosa-dosa kami Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kuasa salibmu Tuhan Kalau sebentar Tuhan Kami mau mendengarkan Firman Tuhan hari ini Kami mau Tuhan Untuk duduk diam Tuhan Untuk mendengarkan Firman hari ini Tuhan Kami mau Tuhan Tangkap Tuhan Setiap perkataanmu Tuhan Yang akan disampaikan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Adik-adik yang siap Mendengarkan firman Tuhan Katakan Amin Shalom adik-adik Wah hari ini Adalah hari Jumat adik-adik Kita sama-sama beribadah Kenapa? Karena kita memperingati Hari kematian Tuhan Yesus Atau kita biasa sebut Jumat Agung Nah adik-adik Kita akan sama-sama tahu Apa yang terjadi Waktu Jumat Agung itu Mungkin adik-adik Sudah tahu ya Ya betul Peristiwa kematian Tuhan Yesus Adik-adik Sebelumnya Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Yuk kita akan Deklarasikan dulu Deklarasi berikut ini Yuk sama-sama Adik-adik sambil Bangkit berdiri Biar lebih semangat Kita sama-sama Perkatakan ya adik-adik Barang-barang dengan kakak Kakak itung Satu, dua, tiga Aku siap Mendengarkan firman Tuhan Dengan baik Dan aku siap Diberkati oleh firman Tuhan Hari ini Dan aku siap Melakukannya Good job adik-adik semua Boleh duduk lagi Dengan manis Dengan penuh perhatian Ya Adik-adik Adik-adik udah tahu ya Hari Jumat Agung Adalah saat Kita memperingati Tuhan Yesus Mati Di Kayu Salib Adik-adik udah sama-sama Bernyanyi ya Bernyanyi Tentang salib Tuhan Ya Tentang Yesus Menembus semua dosa-dosa kita Benar adik-adik Jumat Agung itu Adalah hari yang besar Buat kita semua Selain hari Natal ya Adik-adik ya Karena hari itu adalah saat Dimana dosa-dosa kita Dihapuskan adik-adik Adik-adik ingat Minggu lalu Hari Minggu kemarin Kita sudah sama-sama tahu Bahwa upah dosa adalah Maut Sama-sama bilang maut Maut ya Dosa itu mendatangkan maut Maut itu artinya hukuman kekal Kekal itu artinya selama-lamanya Ya Tetap Terus menerus Jadi Kita Seharusnya Mendapatkan hukuman Kekal Kita seharusnya mendapatkan Maut Karena Kita sama-sama Berdosa adik-adik Tapi Ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Dia mau Membersihkan dosa-dosa kita Dengan mati di kayu Salib Wow Sehingga Kita semua Jadi bisa Punya hidup Yang kekal Adik-adik Dan Kak Devi Kita semua Bisa hidup Mempunyai hidup yang kekal nanti Ya Setelah kita Meninggal nanti Kita sama-sama Mempunyai hidup yang kekal Adik-adik Hidup selama-lamanya Bukan hukuman Selama-lamanya Karena Tuhan Yesus yang sudah Mau mati buat kita Wow Adik-adik Mungkin adik-adik Sudah pada tahu ya Sebelum Tuhan Yesus mati Apa yang dia alami Adik-adik Tuhan Yesus dicambuk Tuhan Yesus diludahi Tuhan Yesus Di mahkota hiduri Wow Tuhan Yesus ditusuk Lambungnya Dan Akhirnya Tuhan Yesus disalip Tangannya dipaku Kakinya dipaku Ya Adik-adik Kita sama-sama Akan menonton video Proses dari Penderitaan Tuhan Yesus Hanya untuk Membersihkan dosa kita Adik-adik Yuk Kita sama-sama Akan menyaksikan videonya ya Terima kasih telah menonton video ini 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 selamat menikmati 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 Ingat dosa adalah upahnya maut, jadi kita akan terus gagal adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena mata kita juga tadi ditutup ya adik-adik ya. Kita gak bisa melihat gelap, gelap terus banyak dosa. Jadi kita cuma bisa dapat hukuman yang kekal, kita gak bisa menuju finish, kita gak bisa mempunyai hidup yang kekal karena ada dosa. Dan firman Tuhan katakan di Yesaya 53 ayat 3-5, adik-adik boleh buka dulu alkitabnya. Ya, good job untuk adik-adik yang sudah siapkan alkitabnya. Kalian sungguh mempersiapkan dengan luar biasa. Yuk kita buka Yesaya 53 ayat 3-5. Kadefi bacain ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, adik-adik kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita akan seperti game study adik-adik. Hidup kita gelap. Kalau tidak ada Yesus yang mau menebus hidup kita, yang mau membersihkan dosa-dosa kita. Kita akan terus tersandung oleh dosa. Wow, kita akan terus tidak bisa menuju finish. Kita tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu ya diibaratkan tadi apa oleh telur rebus tadi ya adik-adik ya. Nah, kita mau main ke game kedua yang akan menjelaskan kepada adik-adik juga. Bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita, yang bisa membersihkan segala halangan dosa-dosa kita. Yang menuntun kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang menghapuskan dosa kita. Yuk kita main lagi. Nah adik-adik sekarang kita akan panggilin ya satu orang ya. Satu orang kakak yang akan membantu game study. Susah memang benar adik-adik. Tapi kita butuh kita kedatangan satu orang yang akan kakak panggil Kak Sylvia. Kak Sylvia. Nah ini dia Kak Sylvia yang akan membantu Kak Agatha ya. Untuk melewati obstacle ini kak Sylvia. Untuk melewati segala rintangan-rintangan ini ya. Segala mainan-mainan adik-adik yang udah disebarin tadi. Untuk menuju kak Fani dan mendapatkan telur rebus. Wah kak Bia siap untuk menuntun kak Agatha. Ya kita akan mulai ya adik-adik ya. Satu, dua, tiga. Ya wah. Wah dibersihin ya adik-adik ya dengan cara dibersihin. Nah wah akhirnya kasih kak. Tepuk tangan. Yuk sebelah sini kak, sebelah sini. Wah luar biasa ya. Luar biasa sekarang kak Agatha boleh buka matanya. Thank you Kak Sylvia ya. Berkat Kak Sylvia, kak Agatha mendapatkan telur rebus. Kak Agatha bisa berjalan melewati obstacle rintangan ranjau-ranjau ini ya adik-adik ya. Wah tepuk tangan buat kakak-kakak yang sudah bermain. Nah adik-adik gimana? Bisa ya akhirnya ya mendapatkan telur itu. Karena ada satu orang ya yang menuntun, membersihkan dosa kita. Segala, tadi apa adik-adik mungkin bisa pakai kertas-kertas ya. Kertas-kertas apapun ya itu dibersihkan. Ya segala dosa sampah-sampah dibersihkan oleh pribadi. Satu orang pribadi yaitu Tuhan Yesus. Wow luar biasa adik-adik karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang gak pernah berbuat dosa. Ya satu Petrus 2 ayat 22 katakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya jadi hanya Yesus saja yang bisa membersihkan dosa kita. Karena dia tidak berbuat dosa. Ya Yesus pribadi yang luar biasa. Yesus mau mati di kayu salib, membersihkan dosa-dosa kita adik-adik. Nah adik-adik sekarang Kak Devi sudah bersama Matthew. Nah Matthew akan disini akan bantu Kak Devi ya untuk jelasin simulasi yang berikut ini. Nah adik-adik kita tadi sudah dengar firman Tuhan ya bahwa Tuhan Yesus itu tertikam oleh pemberontakan kita. Nah dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib ya Matthew ya. Hari ini kita memperingati Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oleh karena apa? Tadi dosa-dosa kita. Ya oleh karena kejahatan kita adik-adik. Nah disini Matthew sedang memakai baju kaus ya yang sudah bertuliskan dosa-dosa kita adik-adik. Disini ada apa Matthew? Berbohong ya. Ada dosa apa lagi adik-adik? Berbohong melawan orang tua. Berkata kasar, mencuri ya. Adik-adik disini bisa baca. Tidak taat. Coba ke belakang Matthew. Iri hati, malas, sombong. Wah mencubit, ingkar janji, fitnah. Wah marah-marah. Boleh balik lagi Matthew. Ini semua dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus dikatakan, Tuhan Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Oleh karena dosa-dosa kita. Ada lagi Matthew. Dosa kita mengejek ya. Disini kakak tulis lagi ya. Mengejek ya Matthew ya. Sorry. Disini mengejek. Wah siapa disini yang masih suka ngejek temennya. Wah ya kita masih berbuat dosa adik-adik. Tapi dikatakan hari ini kita memperingati Jumat Agung. Di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus membersihkan dosa kita. Nah sekarang kita buka bajunya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap dosa-dosa kita? Sorry. Tuhan Yesus membersihkan dosa kita. Dan dianggap KDV adalah Tuhan Yesus ya. Umpamanya KDV adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai. Tuhan Yesus pakai baju yang berisi dosa-dosa kita ini. Sehingga Matthew yang tadinya berdosa. Matthew yang tadinya berdosa. Akhirnya Matthew disucikan segala dosanya. Yesus menyucikan segala dosa kita. Dosa kita yang tadinya begitu banyak. Ini Tuhan Yesus bersihkan. Tuhan Yesus ambil. Tuhan Yesus disalibkan dan membersihkan dosa kita. Itu dia adik-adik ya. Kita sama-sama sudah mengerti. Bahwa Tuhan Yesus itu membersihkan dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk membersihkan dosa kita adik-adik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus membersihkan dosaku. Ya luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib hari ini kita memperingati. Dimana Tuhan Yesus rela menderita. Dengan cara demikian dia membersihkan dosa kita. Ayo adik-adik undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu ya. Tuhan Yesus yang akan terus semakin hari semakin hari adik-adik akan terus dipimpin oleh Tuhan untuk bisa mampu mempunyai hidup yang kekal. Karena sesungguhnya dosa-dosa adik-adik sudah dihapuskan. Jadi adik-adik mulai saat ini adik-adik hidup dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus yang akan memimpin hidup adik-adik. Tetap semangat adik-adik. Selamat Jumat Agung dan tiga hari lagi kita akan memperingati Pasca. Wow yuk adik-adik kita sama-sama akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari adik-adik tutup mata adik-adik. Lipat tangan adik-adik kita sama-sama akan berdoa. Ikuti doa kakak adik-adik. Tuhan Yesus terima kasih kami percaya hari ini hidup kami ditebus. Dosa kami dihapuskan karena engkau mati di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbananmu. Aku mau hidup dipimpin oleh Tuhan mulai saat ini. Ini hidupku Tuhan, pimpin aku. Mari adik-adik sama-sama angkat kedua tangan adik-adik. Kita akan sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan memberkati engkau adik-adik, diberkati engkau keluar masukmu. Tuhan yang akan terus menjadikan engkau anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang pandai. Diberkati engkau di keluargamu, di sekolahmu, dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus juga memberkati seluruh isi keluargamu. Tuhan Yesus memelindungi setiap keluargamu daripada segala sakit penyakit mara bahaya. Dalam nama Yesus terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan roh kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah menerimanya sama-sama katakan amin. Wow, sampai jumpa hari minggu nanti Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kita mau membuat kreativitas spesial Jumat Agung. Kita mau buat apa? Yuk kita buat sekarang. Nah adik-adik sekarang kita mau mulai membuat kreativitasnya ya. Kita butuh ini kertas hitam. Kalian boleh pakai kertas karton atau kertas buku tulis mungkin kalau nggak punya tapi diwarnai dengan lama-lama hitam. Lalu kalian butuh ini salib yang tadi sudah di kurikulum ya. Udah ada ya polanya kalian diplak di kertas coklat. Nah sekarang salibnya kalian tempel di tengah-tengah si kertas hitam ini. Nah setelah kalian tempel seperti ini. Kan kalian tadi sudah menyiapkan cap air atau cap poster warna putih. Kalian diplak tangan kalian ke atas salibnya. Nah setelah kering diplak tangan kalian, kalian bisa gambar hati di tengah sini. Nah abis itu kalian tulis deh ini, Yesus hapus dosaku. Sudah jadi kreativitas kita hari ini. Nah adik-adik ini dia hasil kreativitas kita hari ini. Ingat ya adik-adik kalau hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita itu memperingati bahwa kita itu mengingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Menghapus setiap dosa kalian. Selamat membuat kreativitasnya. Jangan lupa dikumpulin, di foto, dikirim ke grup orang tua ya adik-adik. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!